Hai karena rahmat Allah itu kalau sudah turun maka akan mengalahkan azabnya di kalau rahmat Allah sudah turun azabnya enggak akan muncul sudah ditutup itu kalimat yang indah makanya kalau mau minta sama Allah cari kata-kata jadi yang pertama ikhtisas ini ada tiga ya pertama niatkan dengan utuh tujukan hanya untuk Allah saya yakin yakin dulu kalau keyakinan enggak ada susah yang kedua cari kalimat-kalimat yang menyentuh yang lembut ya sama Nabi Isa kan begitu juga ketika umatnya salahkan ya Ya Allah Ya Allah jika engkau ingin menghukum mereka intu azabhum faenna hume baduk kalau engkau ingin hukum mereka karena salah mereka hambamu ya Allah tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah maka engkau lah memang orang yang maha penyayang dalam kehidupan ini karena kau mau hukum mereka ya Allah itu hambamu gini nih cara nariknya supaya gampang dipahaminya ibu bapak punya anak makal banget ya sampai merusak nama baik dan sebagainya Bapak marah tiba-tiba mau mukul begitu mau mukul datang ustad mengatakan Pak seburuk-buruknya itu anak ketika bapak mau mukul itu kan anak bapak juga bukankah bapak yang meminta kepada Allah supaya dia lahir bukankah bapak yang menyayang-nyayangnya dari sejak kecil bukankah bapak yang menggendong-gendongnya dan menghalangi setiap orang yang menyakitinya apakah apa yang bapak kerjakan selama puluhan tahun ini hanya bapak gunakan untuk memukulnya apakah tangan yang pernah membelayanya itu akan anda gunakan untuk memukulnya Pak seburuk-buruknya anak itu anak bapak juga apakah anda kemudian akan memukulnya nah jangan nakal ya nggak jadi mukul Pak ini pukulannya ya Bapak takut ketika tangan itu mulai mengenai pipimu Bapak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa engkau lukai titipan yang aku telah titipkan kepadamu maka kalau papa enggak pukul kamu hari ini itu artinya doa papa supaya kamu bisa memudahkan hisap papa di akhirat nanti jangan lakukan lagi ya bantu Bapak nggak minta apapun Papa cuman pengen ketika menghadap Allah dipermudah hisap kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah dia berubah Pak daripada kita keluarkan kata-kata yang tidak berkenan ngapain kamu ke sini kok bukan anak saya lantas anak siapa paham ya ini sekarang Nabi Isa minta kepada Allah umatnya luar biasa ini perilakunya udah wah susah lah kalau dalam bahasa Spanyol itu berada jual-jual ini itu ini nggak bisa diatur lagi tapi kata Nabi Isa apa ya Allah intu azibum kalaupun kau mau azab dia fa inna humi baduk mereka itu hambamu ya Allah engkau yang menciptakan apakah engkau menciptakan seorang hambanya untuk diazab tuh indahkan kalimatnya tapi kalau engkau ampuni mereka ya Allah karena memang kau punya sifat penyayang maka hamba mohon kalau kalimat bebas tuh begini ya Allah hamba mohon ya Allah anugerahkan sifat sayangmu kepada mereka sebelum engkau keluarkan azab untuk mereka kalau sayang sudah turun azab nggak mungkin keluar paham karena rahmat Allah itu kalau sudah turun maka akan mengalahkan azabnya di kalau rahmat Allah sudah turun azabnya nggak akan muncul sudah ditutup itu kalimat yang indah makanya kalau mau minta sama Allah cari kata-kata yang menyentuh dua yang ketiga niatkan tadi untuk ibadah jelas ya kalau anda niatkan semua pekerjaan untuk ibadah doa untuk ibadah minta saat sakit minta sembuhnya untuk ibadah minta sembuh untuk ibadah ya Allah hamba mohon orang mengatakan hamba nggak akan pernah sembuh orang mengatakan ginjal hamba tinggal sebelah orang mengatakan penyakit hamba mustahil ya Allah saya ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada engkau yang tidak punya batas dalam menyembuhkan hamba ya Allah berikan hamba kesempatan untuk membuktikan kuasamu ya Allah bahwa dengan sembuh ya hamba hamba akan tunjukkan kepada mereka bagaimana nikmatnya ibadah di masjid bagaimana nikmatnya menghafal Al-Quran ya Allah dan hamba ingin wafat dalam keadaan beribadah kepadamu untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuasanya engkau kepada setiap hal yang kau kandaki minta kalau cuman ya Allah sembuhkan saya sembuhkan saya jangankan anda beo pun kalau dilatih bisa bisa coba ya ada jemaah haji itu dari poni secara medis ini susah Pak tinggal ngitung waktu aja hitung waktu enak banget aduh kayak penjaga kematian aja gitu kan ngitung waktu ya teman-teman dokternya mengatakan udah Pak tapi saya mau haji Bapak kondisi begini ikhtiar yaudah sekalian nggak usah persiapkan apa-apa ini ihram saya kain kapan saya ini kisah nyata teman-teman ikan kapan saya katanya saya bawa jika Allah berkendak saya wafat wafat saya di sana jika tidak saya akan kembali kata dokternya ya Pak ini sih secara medis paling lama ya sepekan dua pekan berangkat kesana Alhamdulillah haji Indonesia tamatu dulu jemaah kita kan tamatu itu umrah dulu baru haji jadi ada tiga jenis ya ada ifrad haji saja tanpa umrah ada kiran ya haji dulu baru umrah ada tamatu umrah dulu baru nah kesana itu tamatu dulu umrah dulu bawah dulu buntah di Arafat istirahat capek boleh lelah masuk kemudian ke puncak haji wukuf baru dimulai wukuf udah lebih lebih dari sepekan di bekak belum meninggal juga katanya kup lagi biasa musta lipat kuat lagi muntah lagi keluar darah lagi tak sampai kemudian dimuna pun dimuna saat mabit kata ada dua kan nafar awal dua hari dua malam di situ tinggal dengan nafar Fadi yang kedua belombang kedua akhir di tiga malam di situ tiga hari di situ dia pengen ambil yang sempurna pengen tiga hari kalaupun saya wafat sempurna saya kerjakan sampai yang terakhir Bismillah jadi begitu dikerjakan tuntas selesai haji empat puluh hari belum meninggal juga dokter bilang saya meninggal tapi perasaan saya lebih enak pulanglah kemudian ke Indonesia dalam keadaan selamat sentosa sejahtera sampai di rumah dicek di medis sembuh penyakitnya apa sembuh sembuh pekan depannya dokter yang fonis tadi dia yang meninggal dikisah nyata orang tadi udah jogging galun-alun udah putar-putar dokter yang fonis kayaknya tinggal ngitung hari pak dia yang meninggal saya bayangin malaikat Israel kayaknya senyum-senyum aja ente duluan gitu makanya saya sering katakan kematian itu bukan ukuran kita tugas kita itu cuma ibadah sampai waktu itu tiba makanya kalau pengen semangat ibadah bayangkan setiap hidup mungkin hari ini saya wafat mungkin hari ini saya wafat makanya tambah semangat ibadahnya gitu dan maksiat akan ditinggalkan sebab ketika berpikir berbuat maksiat membayarkan wafat gak akan jadi mau minum minuman haram bagaimana kalau saat minum ini wafat mau tanda tangan proyek yang tidak dijelas bagaimana kalau saat tanda tangan itu wafat mau gibah bagaimana saat gibah itu wafat nah itu maksiat akan tinggal selesai dan kembali kepada Allah nah inilah yang disebut dengan ikhtisas jadi rumusnya iya kak disini bukan sekedar dibaca bukan sekedar kalimat hanya kepadamu bukan tapi turunkan tiga rumus tadi yakinkan pada diri kita tadi kalau dalam kalimat Quran itu inna tancapkan di hati kita hanya Allah yang akan mengabulkan doa kita itu poin yang paling utama kalau keyakinan sudah sempurna disitu cari kalimat-kalimat yang indah seperti tadi Nabi Zakaria seperti Nabi Ayyub seperti juga Nabi Isa seperti puncaknya Nabi Muhammad SAW yang terakhir yang ketiga ini yang paling penting niatkan permohonan itu untuk mendukung ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala paham? selamat menikmati selamat menikmati